Jadi ada hadis yang mengatakan kerusakan agama itu disebabkan oleh tiga perkara. Pertama, fakihun fajirun. Orang ahli fikih, orang alim, fajirun. Yang lacut. Lacut itu apa? Lacut itu artinya cenderung kepada kemaksiatan. Itu namanya dia berpaling dari benara. Jadi orang yang pintar agama, kemudian dia menyelewengkan ilmunya, menggunakannya untuk kemaksiatan, untuk mencari harta dan lain sebagainya, itu salah satu ciri, salah satu penyebab kerusakan agama. Sekarang kan banyak orang pintar, tapi dia memanfaatkan ilmunya. Mau balik, tujuannya mencari duit. Bisa semacam itu. Jadi kalau Anda ingin jadi orang kaya cepat, jadi mau balik, mas. Tarifnya ada. Anda masuk di kampung itu paling enggak 100 ribu. Nanti dalam kota lain kampung itu paling enggak 200 ribu. Ke sebelah kota 500 ribu. Agak jauh 1 juta. Agak jauh lagi 2 juta. Jauh sekali bisa 5 juta. Anda bisa menghitung, satu hari ngisi 2 pengajian, misalkan luar kota sudah dapat 4 juta, ngomong 1 jam saja. 1 jam, 2 jam, cepat. Karena itu, kalau Anda ingin cepat kaya, punya ingwa agama, jadi boleh. Tapi ingat, orang yang tujuannya menjual agama untuk mencari dunia itu dia tidak akan bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Bau sudah bisa dicium. Itu enggak bisa mencium. Karena itu salah satu kerusakan agama itu adalah orang yang pintar agama, tapi dia menyelengkan agama. Itu untuk kepentingannya.